Lanjut video kedua untuk hari ini kita akan melakukan update Groovecoin atau Groove Token dan masih bersama saya di Cryptopedia dan kita akan langsung menuju ke TKP yang pertama kita akan lihat website-nya dulu guys jadi ini Groove Token sudah berganti nama menjadi Groovecoin resmi ya dan website-nya pun juga sudah resmi jadi namanya bukan GrooveToken.com tapi Groovecoin.io jadi teman-teman mohon diperhatikan seperti itu dan website-nya juga sudah baru sudah dilengkapi dengan beberapa fitur termasuk diantaranya GrooveEcosystem yaitu ada GrooveBlockchain yang sudah dilaunceng kemarin kemudian GrooveSwap, GrooveKeeper, GrooveEk dan juga GrooveGold jadi sudah full semuanya dan disini sepertinya starting line-upnya sudah lengkap guys jadi teman-teman bisa lihat kalau kita scroll down ke bawah more last seperti ini jadi akan ada semacam balapan ini GrooveBlockchain, Recognition Face, Integration Face, Expression and Exponsor GrooveKeeper, Launch Face, Feature Building, Expression Face kemudian GrooveFake juga ya, Launch Face, Expression and Expression Face yang GrooveCoin juga ya sama, GrooveMinist juga more or less the same jadi belum ada yang dibulletin isinya jadi buletannya masih kosong yang artinya ini sepertinya akan segera diisi untuk Smaser kedua tahun 2023 ini jadi kita tunggu aja perkembangannya GrooveCoin untuk kedepannya buat teman-teman yang masih nyimpen atau masih punya GrooveCoin dan masih berminat di GrooveCoin kayak gitu oke, dan selanjutnya kita akan langsung ke Twitternya Om John jadi Om John ngasih pengumuman bahwa GrooveEgg, Groovecoin.io, ListOnGrooveEgg dan ini adalah tampilannya teman-teman sudah belajar saya lihat sendiri sudah ada tampilan yang baru yang tadi saya tampilkan di website more or less the same kemudian selanjutnya Om John ngasih pengumuman bahwasannya GrooveCoin website dan web paper sudah update jadi website-nya sudah di update, tadi sudah saya tunjukkan kemudian web paper-nya juga sudah di update teman-teman bisa lihat sendiri, dibaca sendiri di website-nya nanti bisa dicari ya kemudian selanjutnya all user accessing GrooveToken.com will be redirected to the above jadi kalau ada yang ngetik GrooveToken.com seperti ini atau ngeklik ini akan diarahkan ke website yang baru nah seperti itu sama kan dengan yang tadi, identical sama guys jadi sudah diarahkan ke situ sama more or less oke kita close dan kemudian yang berikutnya ini soal event 5 minggu yang direncanakan Om John jadi dari Om John kemarin di awal bulan kita akan merencanakan event selama 5 minggu yaitu untuk minggu pertama kemarin sudah ya burning 10 juta coin dan minggu kedua itu adalah bonus 10% untuk staking selama 180 hari dan untuk minggu ketiga ini third week with promo ini bukan 3 ND ya, 3 RD harusnya third week promo another 10 million GrooveCoin burn combined with 10% Groove bonus when you buy and stake GrooveCoin for 180 days staking pool decks only jadi yang minggu ketiga ini eventnya adalah gabungan dari event minggu pertama dan event minggu kedua jadi burning 10 juta coin dilakukan lagi dan digabung dengan 10% bonus staking kira-kira seperti itu dan kemudian untuk event minggu keempat dan minggu kelima Om John gak bilang apa-apa cuma preparing for our fourth and fifth week news jadi yang akan diumumkan ya Senin minggu depan guys minggu keempat ya hari Senin jam 9 pagi kira-kira seperti waktu Indonesia Barat jadi ditunggu aja buat teman-teman yang masih minat dan masih punya GrooveCoin monggo silahkan dipantau kayak gitu dan kemudian di CMC harganya guys pasca pengumuman tadi jam 9 pagi itu ternyata responnya biasa-biasa aja guys jadi gak seperti waktu minggu pertama jadi waktu minggu pertama itu waktu event pengumuman mau ada 5 minggu event dan minggu pertama adalah burning itu harganya langsung naik dari 5.259 ke posisi 6.300 guys jadi naiknya 1.000 perak sendiri tapi setelah itu turun lagi karena burning sudah dilakukan pada pro-retaking dan minggu kedua ketika diumumkan bahwa eventnya adalah bukan burning tapi staking bonus 10% itu langsung nyungsep guys sampai yang sekarang ini dan sepertinya meskipun minggu ketiga ini ini adalah gabungan dari minggu pertama dan minggu kedua yaitu burning 10 juta coin dan juga staking 10% itu kayaknya gak berdampak apa-apa guys jadi teman-teman bisa lihat dia bahkan drop sampai ke 5.000 sebelum akhirnya mantul lagi ke 5.030 jadi sepertinya ada support kuat di 5.000 guys mungkin ada yang masing beteng disitu saya gak tau tapi yang jelas 5.000 dia mantul dan masih berputar di sekitar itu jadi sepertinya orang-orang juga sudah gak peduli amat sama eventnya Groovecoin dan juga sama Groovecoinnya mungkin ya kayak gitu apalagi kalau kita melihat koin micin lain yang lebih gede seperti Babydoggy dan Shiba yang gak jauh beda juga seperti Shiba kemarin yang ada berita bagus tapi ternyata ya melanyungsep-nyungsep aja gak ada kenaikan apapun gak ada perubahan apapun di harga jadi Groovecoin 11.12 dengan Shiba juga seperti itu dan kayaknya cuman itu guys update untuk Groovecoin kali ini kita akan lihat seperti apakah event-event selanjutnya terutama di minggu keempat dan minggu kelima dan kemudian impactnya ke harganya bagi pun saya sendiri juga pessimis gak yakin apapun yang dilakukan oleh Om John akan bisa balik lagi seperti itu dan saya kira cuman itu update untuk Groovecoin kali ini jangan lupa spread, like, dan share disinatat financial advice do your own research karena aset fitur adalah aset yang sangat volatile dan berbahaya segala risiko dan konsumensi sepuluhnya beri tanggap teman-teman semuanya dan saya akhiri video ini sampai disini kita akan lihat lagi Groovecoin mungkin pertengahan minggu atau senin minggu depan oke dan thank you very much and bye for now selamat menikmati